Belajar dari tragedi peristiwa Itaewon yang baru terjadi semalam banget Gue kaget banget gitu yang dikirain, wah mungkin cuma tragedi kecil Tapi guys, ini itu berarti tanda bahwa ketika Nggak dapet nih dalam waktu yang lama dan sekalinya bisa Yeee, kita bisa keluar, bisa selebrasi, euforia itu tinggi banget Nah, ini udah mau awal tahun Pemerintah di berbagai kota itu harus banget belajar Jangan sampe nih, pas main-main kan kita nggak bisa ngumpul, nggak bisa nyanyi-nyanyi Nggak bisa New Year Eve, nah jangan sampe kejadian Berarti guys, ada beberapa pelajaran Contoh nih, kalian kalau mau dateng ke acara itu bilang ke orang tua Jangan bohong, bilang sama anggota keluarga di rumah lah Jadi amit-amit, nggak harus belahin misalnya ada kejadian itu tau Oh, si A, si B itu memang dateng ke acara tersebut Dan yang kedua, heboh, senang, semangat itu boleh Tapi jangan yang terlalu, wah gitu Dan kalau memang kejadiannya itu kayak sesak gitu ya Bener-bener kayak terlalu penuh gitu kan Jangan malah tambah dorong-dorong, tenang Dan mungkin yang badannya itu tinggi gitu Itu bisa ya, misalkan ngeliat gitu di ujung Wah itu desak-desakan bisa teriak, eh tolong Lebih teratur, jangan malah injek-injekan Karena jujur, kesian banget sih Ya semoga para korban dan pemerintah setempat Di daerah Korea Selatan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik Dan tidak terjadi lagi hal yang Sebenarnya sedih banget sih, karena tadi balik lagi Awalnya itu kita mau selebrasi, mau ngumpul-ngumpul Mau happy-happy, mungkin ada yang mau jajan, ada yang mau ketemu Si A, si B teman, tapi berujung kepada kematian Selamat menikmati